Polres Magelangkota mengamankan 35 remaja yang diduga akan melakukan tawuran antar kelompok. Dua remaja yang masih di bawah umur diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan senjata tajam. Mereka masing-masing berusia 14 dan 17 tahun. Dalam keterangannya hari Selasa 10 September 2024 ini, Kasat Reskrim Polres Magelangkota, Ibtu Iwan Kristian, menjelaskan, kedua tersangka disangkakan melanggar UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Sementara itu, 33 remaja lainnya telah diberikan pembinaan dan dijadwalkan apel seminggu sekali tiap hari Senin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 35 remaja diciduk polisi karena terindikasi hendak melancarkan aksi tawuran. Mereka diamankan saat berkumpul di Taman Skateboard di Jalan Sudirman, Kampung Tidar Baru, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang pada minggu dini hari. Polisi juga mengamankan 9 bilah senjata tajam yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan. Adapun pengungkapan kasus itu berawal dari kegiatan patroli cyber yang berhasil menemukan adanya indikasi rencana tawuran. Informasi itu kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasilnya, pada malam itu polisi menemukan sekelompok remaja mencurigakan yang tengah berkumpul di Taman Skateboard. Beberapa di antara mereka bahkan terindikasi telah mengkonsumsi minuman keras. Setelah diselidiki, dipastikan bahwa kelompok inilah yang hendak merencanakan tawuran dengan kelompok lain. Puluhan remaja ini pun langsung diamankan ke kantor polisi. Selain itu, polisi juga menyita 15 sepeda motor di mana 13 di antaranya ditilang karena tidak memiliki menyalahi aturan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.